yo what's up Selamat datang di channel Bangdance Gaming kali ini kita bakalan mencoba menggunakan lokomotif baru ya lokomotif yang paling males kalau kugunain karena apa karena lokomotif ini ini ribet banget guys ya ini dia lokomotif DM3 ya DM itu berarti diesel mekanik dimana di sini ini lokomotifnya mirip sama mobil ya untuk transmisinya dari jadi mesin langsung menuju ke gearbox guys ini ribet banget guys untuk penggunaan lokomotif ini Oke langsung aja kita review ya bahasanya ya dari depan seperti ini lokomotifnya ini mirip banget sama lori ya lokomotifnya ini aku udah pakai skinnya kaki di sini dengan nomor lokomotifnya DM36102 ini ini ada gandarnya ini kayak lokomotif uap ya kita lihat dari belakang seperti ini penampakannya lokomotif DM3 nya lokomotif lori ini ya ya kita coba masuk sekarang ya kita buka pintunya kita masuk ke atas Oke kita langsung ada di tutorialnya ini kita langsung no aja ya karena aku udah tahu bagaimana cara menghidupkannya yang pertama cara menghidupkannya adalah kita nyalakan ini guys dibalakan di bagian elektrik dan di bagian starter setelah itu kita nyalakan staternya jadi yang ini staternya ya Nah mantep udahnya udah nyala mesinnya sekarang kita nyalakan lampu dashboardnya dan lampu kabinnya nah udah terang ya udah kelihatan ya Kenapa aku paling males memakai lokomotif ini karena ini guys jadi disini itu ada dua tuas persenya link gearbox A dan gearbox B ini ada dua ini ini ribet banget ini sampai aku bikin catetan disini gimana urutannya karena kalau kita salah urutan ngoper itu gearboxnya bisa berdosa bisa rusak guys jadi ibarat simpelnya kalau kita naik motor dari gigi lima kita salah masukin setelah itu gigi dua atau tiga itu kan rusak guys nah seperti itu disini ada beberapa ini ya indikator ini indikator Oli indikator Oli jumlah Oli ini ya sleep indikator tekanan rem dan ini indikator tekanan cadangan rem ya main reservoir ini indikator suhu Oli takometer atau RPM ya dan ini kecepatan dan ini pemasir dan ini untuk ininya untuk bensinnya ya jumlah bensinnya nah dan ini untuk pelampuan duniawi guys dan ini bener-bener lampu aja ini ribet banget ini nih nyalainnya kalau gini kita coba cek di luar seperti apa nah kalau gini kok malah mati kalau gini malah mati guys gini mati kalau gini nyala yang atas ya lampu merahnya nyala dan kalau gini malah lampu merahnya nyala dan lainnya mati gimana ini ini aja lampunya bingungin ya coba kita matikan yang ini jadi apa di depan tetap mati ternyata kalau ini kita turunin nah ini malah nyala yang bawah coba kalau ini kita turunin juga harusnya mati ya sempat lampunya ya oke lampunya mati udah bener-bener berarti ini kesini udah nyala kalau pengen ngedim kita cek ini mungkin lampu dimnya ya dan inilah kalau kita nyalakan semua maka jadi merah tuh ini berarti diginiin dan ini nyala semua tuh lampu belakangnya hal ini menunjukkan kalau ini bagian belakang lokomotifnya ya kalau kita samakan nanti lampunya bakalan nyala juga nah ini ini aja di bagian perlampuan duniawinya aja udah ribet dan ini rem kereta-rem kereta ya ini udah engine brake-nya guys ada engine brake-nya ini ternyata ini reversernya ya dan ini gasnya guys kita coba gas ya kita lihat RPM nya bakal naik ini wuhan ini kayak mobil guys bener-bener kayak mobil ini pemasirnya dan ini rem lokomotif kita coba sebuah yang 35 ya oke mantep ya sekarang ayo kita coba untuk menjalankan lokomotifnya Oh ini belum guys ya ini untuk mematikan mesin dan ini juga belum kita belum tahu wiper mana Nah untuk wipernya ini wiper 2 Oh jadi lebih kencang ya kalau kita matikan yang ini nyala tapi lebih lambat ya jadi gini untuk mati semua tuh pintunya coba buka tidak panas ya dan ini rem ini nya rem handbrake nya ini udah kita rilis dan ini kalau kita majukan reverser ini jalan guys ini kayak mobil metik ya kalau kita lepas rem dia jalan-jalan ya dan ayo kita masuk ke bagian yang paling bikin bingung Oke gigi pertama itu satu-satu-satu guys jadi ada tiga posisi ya jadi yang paling bawah ini satu tengah dua ini tiga bawah satu tengah dua ini tiga sekarang kita coba gas lokomotifnya bunyinya aja udah kayak mobil ya dan kita opernya ini juga harus dilepas gasnya guys satu pertama itu satu-satu-satu ini dua dan setelah itu giginya tebak berapa bukan satu tiga tapi malah dua satu dua satu nah ini dia setelah dua satu dua dua ini bener-bener menyita perhatiannya dan aku malah mending pakai lokomotif up guys beneran daripada ini saking ribetnya loh lokomotif ini setelah dua dua tiga satu tiga satu oke batu ini ya setelah tiga satu setelah tiga satu satu tiga tiga dua ya tiga dua ya tiga dua setelah tiga dua dua tiga aduh ini apa guys itu dua tiga setelah dua tiga baru terakhir tiga tiga nah tetap ya jadi itu urutannya semoga kalian ngerti ini aku sampai bikin catatan saking bingungnya tapi kelebihan lokomotif itu ini itu yaitu bisa narik sampai diatas 900 ton guys bayangkan jadi emang lokomotif ini ini harusnya itu emang buat langsir ya bukan buat tarik rangkaian jarak jauh selain emang karena ribet ya ribet banget dan cepatannya lumayan lebih dan ini juga biaya untuk perbaikannya murah guys tapi emang ribet ya tekanannya yang mana ini tekanannya di angka satu ya tambahkan dikit aja tiga lima ini dia lokomotifnya lokomotif DM 36102 oke mungkin untuk episode review kali ini itu saja gimana menurut kalian apakah kalian suka lokomotif ini aku pribadi ya untuk senang-senangan oke lah ya tapi untuk tarik rangkaian untuk ini kita kehilangan power guys tapi kalau untuk tarik rangkaian mungkin nggak ya kita turunkan ke tiga dua aja tiga dua tuh seperti mobil nih guys ya oke gimana kalian suka nggak lokomotif ini mungkin sekian untuk episode kali ini review lokomotif ini ya lokomotif yang ribet ini gimana menurut kalian kalau kalian suka silahkan kalian klik like comment dan subscribe dan kalau kalian ada request silahkan kalian komen terima kasih udah nonton sampai habis sampai jumpa di video bank dance gaming lainnya salam dari abang kalian bank dance gaming arabia abang kalian abang sakit